Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Percayalah kepada Tuhan, dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat Mas Renungan hari ini terampil dari Mas Murpasal yang ke-37 ayat yang ke-4. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Judul Renungan kali ini, Rencana Allah untuk Anda, ditulis oleh Amy Bushipai. Sahabat Odibi, selama 6 tahun, Agnes berusaha menjadikan dirinya istri pendeta yang sempurna. Dengan cara meneladani ibu mertuanya yang ia sayangi, yang kebetulan beliau juga istri pendeta. Ia mengira dalam perannya tersebut, ia tidak bisa lagi menjadi penulis dan pelukis. Tetapi dengan mengubur kreatifitasnya, ia justru menjadi depresi, dan sempat berpikir untuk bunuh diri. Keadaan Agnes baru membaik setelah seorang pendeta dari gereja lain menolongnya keluar dari masa-masa kelam. Dengan berdoa bersamanya dan menugaskannya, menulis sepanjang 2 jam setiap pagi. Hal itu menyadarkannya pada apa yang ia sebut sebagai tugas khusus, panggilan yang dimaksudkan Allah atas dirinya. Ia menulis, Bagiku untuk benar-benar menjadi diriku sendiri yang seutuhnya. Setiap aliran kreatifitas yang Allah berikan kepadaku harus disalurkan. Di kemudian hari, ia mengacu kepada salah satu, Masmur Daud yang sangat tepat, mengungkapkan bagaimana ia sendiri menemukan panggilannya. Masmur 37 ayat yang keempat, Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saat Agnes menyerahkan jalan hidupnya kepada Allah, dengan percaya bahwa dia akan memimpin dan menuntunnya. Allah memampukannya, tidak hanya untuk menulis dan melukis, tetapi juga membantu orang lain untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengannya. Allah memiliki tugas khusus untuk kita masing-masing, sehingga kita tidak hanya tahu identitas kita sebagai anak-anak yang dikasihinya, tetapi juga memahami cara unik yang dapat kita pakai untuk melayani dia dengan karunia dan kesukaan kita. Allah akan memimpin kita ketika kita mempercayainya dan bergembira karena dia. Sahabat Odibi, bagaimana kisah Agnes, yang pernah merasa tidak hidup menjadi diri sendiri itu, menyentuh hati Anda? Dan apa tugas khusus yang telah tetapkan bagi Anda? Allah pencipta kami, engkau telah menjadikanku menurut gambarmu. Tolonglah aku untuk mengetahui dan menerima panggilanku, agar aku dapat mengasihi dan melayanimu dengan lebih baik. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati